Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Majid dan cerita ini berjudul Bulu Mariaban ilmu hitam yang saat masuk di pulau Kalimantan Inilah cerita selengkapnya Setiap suku atau wilayah tertentu memiliki ilmu yang unik dan berbeda-beda Ada ilmu putih dan tentunya ada juga ilmu hitam dengan fungsi dan kelebihannya masing-masing Dan dalam kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sebuah kisah tentang bariaban Dimana ilmu bariaban itu sendiri cukup terkenal dan masyur di pulau Kalimantan khususnya di tiga Kalimantan yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah Ilmu pulau bariaban sendiri tergolong dalam jenis ilmu hitam Dimana jika pengguna ilmu ini meninggal dan tidak sempat membuang pulau tersebut dari dalam perutnya maka sudah dapat dipastikan bahwa penggunanya akan mati jadi hantu Jadi bagaimana kisah serengkapnya tentang bariaban ini Baiklah, cerita langsung saja kita mulai Bariaban, Mariaban, Marabiaban Adalah sosok siluman atau jin yang dipercaya sangatlah sakti dimana jika selesaja puluh dari makhluk itu ditelan maka akan membuat penggunanya kebal terhadap benda-benda tajam seperti pisau, parang, pemburu uncing bahkan kayu dan batu Kegebalan tersebut meliputi seluruh badan dimulai dari kepala hingga ujung kaki Menurut pernyataan beberapa orang katanya ilmu itu bisa membuat tan tembak juga sehingga cukup banyak orang-orang yang menggunakan ilmu hitam ini khususnya para preman dan perampok Akan tetapi semua ilmu itu tentu memiliki kelemahannya masing-masing termasuk ilmu bulu bariaban ini Salah satunya adalah bilah lidi atau sapu lidi yang kata orang-orang bisa membuat ruah atau luntur kajian dari bulu bariaban tersebut pengguna ilmu bariaban sendiri sangatlah sensitif pemarah dan akan meluarkan taring jika mereka sedang marah hal macam ini cukup sering ditemui di pulau Kalimantan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan Well, Kalimantan Selatan sendiri terkenal ramah-ramah dikenal lemah-lembut dalam bertutur bahasa Namun dibalik itu Kalimantan Selatan atau Banjar atau Dayak juga memiliki berbagai macam ilmu gaib yang berbeda-beda Seperti dalam kasus teman saya yang bernama Indro dan Hendro yang kebetulan dia berasal dari Jawa namun sudah sisa kecil tinggal di sini Ketika menginjak usia remaja di sini pun dulu banyak kasus tawuran dan perkelahian antar anak geng dan geng motor yang buatnya nekat menelan bulu bariaban hanya untuk sekedar berjaga-jaga padahal bulu bariaban tersebut harusnya jangan ditelan cukup ditempelkan di lengan dan ditutupi pakaian saplas saja sudah membuat penggunanya kebal namun pada waktu itu Indro nampaknya ingin meyakinkan hatinya dengan meleran langsung satu helai bulu tersebut agar nantinya dia benar-benar kebal dia pun merasakan ini dari saya hingga pada suatu ketika dia terlibat tawuran disebab pelabuhan ya saat itu dia hanya berdua melawan sekitar 20 orang kampung di dekat pelabuhan tersebut tidak diketahui pasti apa penyebab perkelahian tersebut namun yang pasti Indro dan Nanang pada saat itu dikeroyok hingga dibacok bahkan banyak yang mencoba menjelakai mereka dengan menggunakan parang dan balok kayu hingga batu namun tidak ada luka lesa sedikitpun yang ada hanya baju merekalah yang sobek dikarenakan setapetan benda-benda tajam tersebut setelah itu Indro pun bangkit sembari terlihat mengeluarkan taringnya mengeluarkan taring di giginya sehingga orang-orang yang tadinya menghujani mereka dengan pukulan benda tajam itu pun langsung berhamburan dibuatnya bariaban teriak orang yang coba menjelakai teman saya tersebut orang itu langsung disusul oleh beberapa orang lainnya pada saat itu saya pun mendapat kabar bahwa si Indro teman saya itu dikeroyok orang di pelabuhan sontak saya pun langsung mengumpulkan teman-teman dan langsung mendatangi Indro dan Nanang yang pada saat itu Alhamdulillah tidak kenapa-napa hanya baju mereka saja yang robek-robek kami pun langsung mencari orang-orang tersebut yang untungnya pada saat itu sudah tidak ada satupun lagi yang berada di sana sehingga tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan kami pun pulang dengan si Indro yang langsung saya bawa ke rumah Indro kamu makan apa? tanya ku curiga kepada si Indro maaf Jid beberapa tahun yang lalu aku dikasih Nanang bulu bariaban dan malam itu pula langsung aku telan bulunya jawab Indro sembari merunduk kenapa harus bariaban, Indro? dan kenapa harus ditelan? masih banyak ilmu kebal lain yang tidak seberbahaya ini itu kalau tidak kamu buang nantinya akan buat kamu mati jadi hantu bariaban, Rok kucapku meringatkan teman sejak kecilku itu iya kawan nanti ku buang bedah ini dari tubuhku aku pun merasa sangat temperamental setelah memakan bulu bariaban itu nanti akan ku buang kawan soh Indro yang terlihat menyesali perbuatannya namun tahun demi tahun dan kami pun terpisah pada masa itu dikarenakan si Indro yang pulang ke Jawa namun untalan atau bulu bariaban itu ternyata tidak juga ia dibuang dikarenakan saat berada di pulau Jawa itu ilmu itu tidaklah berfungsi lagi tak berapa lama kemudian si Indro pun pulang lagi ke Kalimantan dan mulai bercerita tentang pengalamannya ketika mengatas ilmu itu majit kemarin pas aku di Surabaya aku tes iris lenganku pakai silet ternyata lu kajit dan setelah pulang ke sini lagi belum juga sampai dermaga aku ambil botol kaca dan aku pecahkan hingga aku iris dan tusuk lenganku menggunakan kecer itu dan aku pun kebal kembali ucap Indro saat bertandang ke rumahku hmm berarti belum kamu buang Indro ucapku sembari menatap karanya belum kawan ini loh aku niatnya mau buang dalam beberapa hari ke depan ini kamu tahu tidak dimana orang atau kiai yang bisa membuang ilmu ini jid sahutnya ada nada yang serius nah kalau itu ayahku juga lebih tahu dro nantilah kalau aku pulang kita cari tahu dimana yang bisa membuang ilmu itu sahutku setelah beberapa jam Indro pun akhirnya pulang ke rumahnya dan ternyata niatnya untuk membuang ilmu tersebut memanglah benar saat dia di rumahnya ternyata ada tetangga yang memberi dia air yang sudah dimantrai namun bukannya ilmu itu hilang si Indro justru langsung ngamuk dan lari mengejar tetangga yang memberi air tersebut dan yang cukup menyeramkan si Indro kalah marah dengan mengularkan taring dari giginya dan orang-orang di sana termasuk keluarganya Indro pun langsung panik dan beramburan karena takut melihat Indro yang dalam kondisi sangat menyeramkan tersebut kakaknya Indro mas Handroko pun kala itu langsung datang ke rumah saya dan kebetulan ayah saya pun sudah pulang pada saat itu kami langsung bergas mendatangi rumah Indro namun pada saat itu si Indro sudah sadar dan dia pun mengenaliku dan almarhum ayahku eh paman masuk paman ucap Indro menyuruh ayahku dan aku masuk kami pun langsung duduk dan saya duduk bersebelahan dengan Indro pada saat itu almarhum ayah saya langsung inisiatif untuk membawa Indro ke kampung kelahirannya yang berada di hulu sungai selatan katanya disana ada kerapat almarhum ayah yang bisa membuang ilmu tersebut Assalamualaikum ucapnya ia langsung jawab salam beliau tersebut kami pun jawab salam beliau tersebut namun saat melihat karat tetangga tersebut tiba-tiba si Indro kembali mengerang dan saat saya menoleh ke arah Indro tiba-tiba dia sudah kerasukan lagi dan dengan jarak yang beberapa jengkal saja dari Indro saya melihat dengan jelas matanya yang menatap tajam karat tetangga itu dan giginya yang mengeluarkan taring tersebut sangatlah menyeramkan beberapa orang termasuk tetangga yang beri air itu pun langsung lari berampuran namun pada saat itu saya hanya diam sambil memperhatikan wajah Indro yang jujur saja sangat menyeramkan dan saat itu si Indro tidak mengejar tetangga yang memberi air tadi dia hanya diam sembari menatap tajam karat sekitar termasuk karaku dan menatapku dengan tatapan yang sangat tajam dan tatapan itu seolah-olah berkata bahwa ia sangat ingin memakan aku ditambah lagi tarik yang keluar dari giginya yang judul saja itu sangat membuatku shock namun disilain dia adalah temanku yang aku yakin dia tidak akan mencelakaiku aku temannya sendiri kecil aku teman dia sendiri kecil dan nampaknya keyakinan polosku itu memanglah benar Indro hanya mengerang dan masih menatap liar ke segala tempat dan tidak lama setelah itu kawan dia datang lagi perusahaan ucap Indro yang dalam sekejap sudah kembali normal lagi syukurlah kamu sudah sadar Indro tadi loh tatapan kamu itu seperti mau memakanku jawabku sembari tersenyum kecut karanya aku mau buang ilmu ini kawan kalau bisa secepatnya seut Indro yang tercayu pada pelipis matanya dan pada saat bersamaan keluarga Indro pun kembali datang dan langsung pada jam itu juga si Indro dibawa ke kampung halaman Almarhum ayaku perjalanan dari kabupaten kami ke kampung Almarhum ayaku tersebut memakan waktu kurang lebih 4 hingga 5 jam dengan menggunakan mobil oh ya si Indro ini walaupun sejak kecil di Kalimantan tapi lokat bahasa jawanya masih kental ibaratnya ngedok itulah singkatnya saat sudah masuk ke wilayah kabupaten kampung Almarhum ayaku Indro yang tadinya tidur di kursi belakang tiba-tiba bangun dan langsung berbicara sendiri dengan nada yang cukup kencang hantinya sampai amlah kampungku ini di kampungku benaran yang artinya nah akhirnya sampai juga di kampungku ini adalah benar-benar kampungku Indro yang tidak bisa memakai bahasa dari kampung ayaku tersebut tiba-tiba lancar berbicara bahasa hulu sungai dan iya Indro saat itu kembali kerasukan namun syukurnya hanya sebentar dan dia kembali tidur lagi singkatnya ketika sampai di tempat seseput desa proses pembohongan ilmu itu pun langsung dilakukan si Indro pun kala itu langsung kerasukan lagi dan bilang aku adalah pangeran sukmar ragia tidak ada yang akan bisa mengeluarkan aku di tubuh anak ini aku sudah sangat nyaman dan anak ini bulu berjaban tersebut sudah menyatu dengan tulang sulpi anak ini dan sepertinya akan susah untuk dikeluarkan mungkin bisa keluar tapi sepertinya jin yang meresuki anak ini susah untuk menjauh darinya kata sepuh atau biay tersebut proses pun kembali dilakukan hingga beberapa waktu sampai akhirnya si Indro mengalami muntah-muntah dan muntah itu sangatlah banyak singkatnya proses pembuangan itu pun selesai dan si Indro pun langsung kembali tertidur dan semuapun akhirnya pulang ke kabupaten kami lagi sebenarnya proses pembuangan ilmu itu sangatlah dramatis tapi saya sedikit lupa beberapa bagian karena pada saat itu saya tidak ikut dikarenakan kapasitas mobil yang tidak muat yang ikut hanyalah almarhum saya setelah beberapa hari kemudian si Indro pun akhirnya benar-benar sembuh namun menurut kesaksianya si Indro dalam beberapa malam terakhir setelah itu selalu bermimpi didatangi sesok kanteng yang berkata walau aku sudah tidak menyatu dengan dirimu lagi tapi aku akan selalu menjaga kamu dari orang-orang yang akan berniat mencelakaimu begitulah salah satu kisah tentang bariaban atau bulu hantu bariaban yang terjadi pada teman saya sendiri sebenarnya ada banyak kisah tentang berdepan ini dan banyak ula yang mati dari hantu ketika tidak sempat membawa bulu itu dari tubuhnya sebelum dia meninggal ada pula yang kepargok memakan ayam hidup-hidup biasanya pengguna ilmu ini bisa dikenali ketika mereka sedang melewati hewan ternak seperti ayam ayam langsung lari ketakutan dan berhampuran hingga mengeluarkan suara yang berisik ketika melihat orang yang meneran puluh padapan ini itulah akhir dari cerita ini dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh